Intro Halo kemudian-kemudian, salam bengis. Jumpa lagi sama gue, Hugo Kings. Dan kita bakal unboxing salah satu produk yang menjadi unggulan dari Epson. Yes, ini adalah printer Epson R805. Di sini Epson mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar seputar printer. Yap, bicara soal printer emang gak ada abisnya. Kebanyakan yang menjadi request adalah harga yang murah dengan cost yang murah juga. Emang sulit sih untuk mencari printer seperti itu. Tapi di sini Epson mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sebelum kita unboxing, gue kasih info juga nih. Kalau Epson R805 ini juga dibeli oleh artis tanah air kita, yaitu kakak Indra Bekti. Penasaran kan barangnya kayak apa? Langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke. Dari dusnya ini sudah kelihatan fitur-fiturnya kemudian ya, udah banyak banget. Ada wifi, tintanya ada 6. Terus juga kapasitas print untuk hitamnya 3000, untuk warna 5400. Ini udah jadi unggulan banget sih dari sini. Tapi untuk ukurannya kayaknya cukup gede ya. Kita buka aja dulu. Oke. Tidak apa-apa. Kita buka. Iya. Ini dia. Di paket pembeliannya kita akan dapet, oke. Ini untuk nge-print sticker yang ada di atas CD atau DVD. Ini kumulan-kumulan. Jadi dia sudah langsung include ini. Mantep ya. Ini salah satu keunggulan yang nggak dipunya sama printer-printer lain. Lalu ada juga panduannya. Panduan, buku panduan. Di sini ada jelas banget untuk ganti tinta, untuk setupnya, semua lengkap. Di sini ada kartu garansinya. Garansinya 1 tahun ya. Dan ada CD untuk installnya. Sangat mudah. Terus ada kabel power-nya. Dan kita langsung dapet tintanya. Ada 6. Ada 6 warna. Ini yang menjadi salah satu keunggulannya. Biasanya kalau printer lain itu cuma 1 sampai 4 tinta aja. Oke. Ini ada konektor untuk ke device kalian ya. Dapet juga. Dan yang terakhir adalah unitnya. Gue rekomendasikan untuk mengangkatnya lebih dari satu orang ya. Ini cukup besar soalnya. Oke, gue coba angkat sendiri. Kalau nggak kuat nanti gue minta tolong. Gede juga nih soalnya nih. Ya, ini dia. Kira-kira fisiknya seperti ini. Kedeketan kejauhan. Nah, di bagian kiri. Di sini ada tanki untuk mengisi tintanya. Ini bisa dicopet seperti ini. Dan ngisinya cukup dari sini. Gampang. Ya, tinggal dibuka aja. Nggak ribet. Jadi kita nggak usah buka-buka bagian dalamnya. Aman sekali. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener. Terus di sini untuk bagian tray kertasnya. Di depan untuk outputnya. Tombol-tombolnya juga lengkap. Ada power, wifi, terus juga ada tinta, dan juga ada kertas buangan. Di bagian belakangnya ada slot 1 untuk USB dan adaptornya. Dari spesifikasinya, printer ini memiliki kecepatan 37 paper per menit untuk ukuran kertas A4. Sedangkan untuk kecepatan mencetak foto ukuran 4R, dia cuma butuh waktu 12 detik aja. Wow, udah cukup cepet buat gue. Untuk resolusi, printer ini mencapai resolusi 5760 x 1440 dpi. Apalagi dengan teknologi 6 tinta warna. Pastinya warna akan lebih detail. Soalnya biasanya printer-printer seperti ini cuma pakai 1 atau 4 ton warna. Untuk bagian paper handingnya, di sini dia mampu menampung sampai 140 seat atau 140 lembar kertas ukuran A4. Dan kalau kalian menggunakan kertas premium glossy untuk foto, di sini bisa menampung sampai 20 lembar. Sementara untuk outputnya, bisa ngeluarin sampai 50 lembar. Gimana menurut kalian? Nah, untuk bagian fisiknya menurut gue ini cukup gede ya daripada printer-printer yang ada zaman sekarang. Dimensinya sekitar 187 x 289 x 547 mm. Dengan bobot sekitar 6 kg. Yes, bener cukup gede. Tapi kalau kita lihat dari keuntungannya, menurut gue ini masih worth it untuk dibeli. Apalagi yang tadi, dengan fitur udah ada 6 tinta. Gak apa-apalah. Untuk bagian konektivitasnya, gak perlu diragukan lagi. Dia sudah terkoneksi oleh wifi terintegrasi yang bisa disambungkan ke smartphone kita. Didukung juga dengan aplikasi yang namanya Epson iPrint. Kalian bisa langsung setting-setting dengan mudah di sana, karena user interface-nya juga mudah banget buat dipelajari. Kelebihan lainnya, printer ini dapat mencetak CD atau DVD langsung dari printer ini. Jadi kita bisa menghemat kos untuk membeli perkat tambahan yang biasa kita beli untuk stiker CD atau DVD yang pengen kita cetak. Apalagi Epson juga memberikan rasa nyaman bagi kita dengan menghadirkan garansi 1 tahun atau 3.000 print untuk printer ini. Ya, jadi segera beli printer ini untuk pemakaian jangka panjang, karena worth it banget untuk dibeli. Secara keseluruhan, gue sangat puas dengan printer ini. Gue cuma menemukan satu kekurangan, yaitu ukurannya yang besar. Emang agak sulit nempatinnya, tapi buat fitur-fitur lainnya, ini udah ketutup dengan fitur 6 tinta yang bikin detail warna semakin penuh. Apalagi dengan biaya yang murah. Cocok nih buat kalian yang mau buka jasa print ya, lagi banyak-banyaknya mahasiswa yang struggling dengan skripsinya. Revisi, revisi, dan revisi. Bisa lah kalian buka karena ongkos yang dikeluarkan sangat murah. Buat kalian yang mau lihat spesifikasi detailnya, gue akan tampilkan di tabel berikut. Ya, kumundin-kumundin, kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Kalau ada yang kurang-kurang, gue pasti taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian juga punya pendapat seputar printer ini, boleh banget dituliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM di Instagram gue, di atyugo.kings. Di sana kita bisa tanya jawab dan gue bakal jawab semua request-request kalian. Oke, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share. Loncengnya juga dinyalain biar gak ketinggalan info-info selanjutnya. Gue Yugo Kings, salam bengis! Kalian juga bisa temukan di Tokopedia dengan membuka Raja IT Official Store.